Hadis dari Abi Hurairah RA Tidak boleh kita hasad kecuali kepada dua orang Tidak ada sifat hasad kecuali kepada dua orang Yang pertama Kita tidak dianjurkan untuk memiliki sifat hasad kecuali kepada dua orang Pertama, laki-laki yang Allah berikan kepada dia ilmu tentang Al-Quran Dia hafa Al-Quran, dia faham Al-Quran Kemudian dia membaca Al-Quran itu malam dan siang Sehingga bacaannya itu terdengar kepada tetangganya Orang-orang yang ada di sekelilingnya Dan mereka tahu keilmuannya Sehingga dia berkata, orang yang mendengar itu berkata Aduhai seandainya aku diberikan ilmu seperti Fulan Lalu aku akan beramah seperti yang dia lakukan Ini adalah hasad yang mahmud yang dibolehkan Mengatakan, aduhai seandainya saya bisa jadi Hafiz seperti Sifulan Aduhai seandainya saya menjadi alim seperti Sifulan Harus punya hasad Sebagaimana harusnya kita hasad kepada Imam Al-Bukhari Itu harus punya hasad kayak gini Tapi nanti kita akan bahas apa itu hasad Kemudian Orang yang Allah berikan harta Kemudian dia keluarkan harta itu Sampai habis di jalan Allah SWT Sehingga orang yang mengetahui itu Mengatakan, aduhai seandainya aku jadi seperti dia Lalu aku beramah seperti dia Hadis Bukhari dan An-Nasai Kalau dalam hadis Bukhari Muslim Bahasanya orang yang diberikan ilmu Dan orang yang diberikan harta Kalau ini orang yang diberikan Quran Dan diberikan harta Beda redaksi antara Bukhari Muslim dengan Bukhari dan An-Nasai Ini menunjukkan bahwa hadisnya Ada banyak matan Ada banyak teks Tetapi riwayatnya semuanya sahih Apa pelajaran dari hadis ini Bahwa kata para ulama Hasad di sini Bukan hasad yang dilarang Karena hasad sebetulnya itu sifat yang tercela Dari orang yang hasad Apabila dia hasad Yaitu dengki Apa arti hasad Dalam bahasa Arab Hasad itu adalah Keinginan seseorang Ketika melihat kelebihan pada diri orang lain Atau kebaikan pada diri orang lain Dia ingin Supaya kebaikan itu hilang dari orang tersebut Dan berpindah kepada dia Itu hasad Susah melihat orang lain Senang dan ingin Orang yang senang itu Kesenangannya itu hilang Lalu berpindah kepada Dia itu namanya hasad Maka semua hasad itu Tercela Dosa besar Termasuk Hasad yang dimiliki oleh Orang-orang Quraish Kepada Nabi Muhammad Atau orang-orang Yahudi Kepada Nabi Muhammad Ini gak boleh Terus yang hasad yang dimaksud Dalam hadis ini apa Hasad yang dimaksud Dalam hadis ini Meminjam istilah hasad Tapi maksudnya adalah Al-Ributah Ributah itu artinya Menginginkan kebaikan yang sama Dengan yang dimiliki orang itu Tanpa Berharap Kebaikan itu hilang pada diri orang itu Dia pengen dapat juga Tapi gak perlu hilang dari orang itu Kan beda tipis nih Ini namanya dalam bahasa Arab disebut Ributah Bukan hasad Kalau hasad semuanya jelek Kecuali ributah Makanya kata para ulama Pensyarah hadis Kita harus punya Rasa yang cemburu Rasa ingin sekali Seperti orang yang memiliki Kebaikan-kebaikan Dalam urusan akhirat Bukan menginginkan hartanya Bukan menginginkan Ijazahnya Bukan menginginkan syuhrah Keterkenalannya Popularitasnya Bukan Tapi menginginkan bisa beramal Dengan ilmu itu Menginginkan bisa beramal Dengan harta itu Ini yang harus kita punya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah 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 Subhanallah